Intro Jumpa lagi bareng saya Suradipa Kali ini saya akan membuat satu video Sesi lanjutan Bicara tentang jago melodi Ini sesi ke 6 berarti Jadi saya akan share ke teman-teman Tentang satu teknik yang Sering juga saya gunakan ketika Melakukan satu pressing improvisasi Nah seperti di video Awal tadi bahwa saya Melakukan improvisasi Memanfaatkan satu teknik yang disebut dengan Descending Chromatic Line Jadi terjadi satu Pergerakan adanya adalah pergerakan Chromatic setengah-setengah tapi turun Itu arahnya yang turun Contoh seperti tadi di Pressing yang di awal Di sini Dimana ada setelah Kalau ininya sih sebenarnya Bebas aja teman-teman Mungkin bisa start Improvenya Start pressingnya Dengan membuat satu line sederhana Misalnya Memainkan pentatonik minor Pada saat chordnya E minor Misalnya Main Ya disitu saya menggunakan pentatonik minor E ya E pentatonik minor Lalu ada sedikit Penambahan nada gis Karena memang Chordnya tadi Yang saya buat itu pada saat Membuat backing track Itu chordnya E 9 Berarti ya Ada nada gisnya Ya jadi Saya gabungkan Hanya menyelipkan Nada gis aja sih sebenarnya Memainkan E pentatonik minor Sebenarnya menjadi pentatonik dominan Ketika muncul nada gisnya Tapi untuk line di awalnya itu E minor pentatonik Nah Saya akan lebih fokus Ke pembahasan kali ini Tentang Descending chromatic line Jadi pergerakan line Yang bergerak setengah-setengah Turun gitu ya Nah setelah line yang pertama tadi Kalimat yang awal Lalu saya memainkan seperti ini Ya Ini sebenarnya saya mengambil RPG dari E7 sebenarnya Ya Ada nada D B Terus ini Gis Dan D Nah ini E7 sebenarnya Ya Saya memainkan RPG Video dari E7 Itu diawali dengan Nada ini Di senar 1 Nada D Lalu saya lakukan Pergerakan turun Setengah-setengah Ya Sampai disini Ini yang saya maksud Dengan descending chromatic line Ya Jadi motifnya sama Saya ulang Saya ulang melakukan pergerakan Turun setengah-setengah Nah nanti muncul pertanyaan Kok bisa beli Kenapa boleh menggunakan itu Ya memang artinya Bahwa ketika itu Dimainkan Akan muncul beberapa Note Yang menjadi note out Dari Chordnya Ya pasti muncul ya Pasti ada note yang Out dari chord Karena memang begitu Diturunin setengah Sudah enggak Enggak masuk Beberapa note Sudah enggak masuk Di chordnya Ya ini out sih Beberapa note Ya Jadi Artinya bahwa Itu menjadi Satu Semacam Satu tension Tekanan Yang Menarik sih Ketika kita membuat Satu improvisasi Menyelipkan sedikit Pergerakan Descending chromatic line Tapi itu Balik ke kita Kita merasa nyaman Atau enggak Itu tergantung Teman-teman Tapi Paling tidak Saya mencoba share Ada satu Teknik yang bisa Digunakan oleh teman-teman Untuk Sebagai satu Apa istilahnya ya Mungkin tambahan Buat Ketika teman-teman Ingin membuat Satu pressing Nah ini sebagai Insight aja Itu tambahan Kemudian ada Line yang kedua Yang Saya membuat pressing Yang Yang di ending Kalau enggak salah Tadi di ending Kalimat improvisasinya Saya memainkan Seperti ini Sebenarnya ini Pentatonik Minor E Ya E minor pentatonik Mulai dari Senar satu Ini ada G Berarti Di fret Fokus Di fret 12 Kalau teman-teman Memainkan E minor pentatonik Di Posisi sini Ini bakalan ketemu Kalau senar satunya Seperti ini Lalu saya lakukan Pergerakan Turun juga Setengah-tengah Apakah harus Seperti itu Bisa aja Teman-teman Mungkin nanti Membuat Satu variasi Sendiri Misalnya Mau buat Enggak usah Ngambil Nada ininya Mau sembilannya Misalnya Boleh juga Bisa aja Jadi Atau misalnya Boleh gak Kalau Aku mainin Minor skill Misalnya E minor skill Boleh aja Yang penting Artinya begini Sebenarnya ini sangat menarik Cukup menarik Untuk dicoba Artinya Dengan satu Line sederhana Yang mungkin Hanya memainkan Tiga senar Atau dua senar Di bawah Dengan pola Yang sangat simple Misalnya Misalnya Seperti itu Sebelum Saya mengakhiri Video ini Buat kalian Yang baru pertama Kali masuk Ke channel saya Atau baru pertama Kali menonton Video saya Silahkan Subscribe aja Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan Notifikasi pada saat Saya mengupload Video-video terbaru saya Oke mungkin Sekian dulu ya Teman-teman Nanti jika ada Masih ada pertanyaan Atau Mungkin ada request Ketika ada waktu Saya pasti akan Membuatkan video Jawaban dari pertanyaan Kalian ya Ketikkan aja Di kolom komentar Dan Jangan lupa Tetap semangat berlatih Dan sampai jumpa lagi Di video-video yang berikutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih